Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Mata seperti musim gugur menyapu sedikit, dan Kitano melayang pergi dengan suara halus, silakan duduk, aku sudah menyiapkan makanan lezat, anggur musim semi yang jernih, silakan mencicipi. Tanpa bersikap lebih sopan, Choo Sing Yun dan Gumen duduk bersila di sisi pendek dan menggerakkan hidung mereka. Gumen tidak sopan. Dia mengambil sepiring sayuran hijau dan menuangkan kepalanya ke mulutnya. Di ruang besar mengunyah mulut, mata bermata sapi Gumen tampak seperti lonceng perunggu, dan segera dia mengambil sepiring sayuran lagi dan menuangkan kepalanya ke mulutnya. Gumen tinggi dan tinggi. Mulai sekarang, tinggi badannya telah berkembang hingga lebih dari 2 meter, tetapi tubuhnya sangat kuat. Dibandingkan dengan kecantikan lembut di depannya, setidaknya itu bisa menghancurkan ketiganya. Dengan sosok tinggi, kepalanya secara alami akan tumbuh lebih besar, dan mulutnya tentu tidak akan lebih kecil. Karena itu, bagi orang awam, itu adalah hidangan kecil. Tapi untuk Gumen, itu hanya piring kecil. Saya harus mengatakan bahwa sayuran ini, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya sangat rumit dalam pengerjaan, dengan banyak proses, dan rasanya secara alami sangat baik. Selain itu, Gumen tidak pernah terpapar ikan gemuk selama 2 tahun. Setiap hari adalah Zhu Yeqing dengan cairan pencuci pil, jadi, bahkan jika itu hanya sayuran hijau, Gumen memiliki wajah yang puas. Dia memandang Gumen dengan jijik, dan wajah Beye Piao Ling menunjukkan senyum menghina. Tampaknya sangat menghina untuk makan Gumen. Memang benar bahwa orang normal harus makan satu gigitan pada satu waktu jika mereka makan, bahkan yang heroik hanyalah perbedaan besar. Tapi itu sangat berbeda, buka saja mulutmu lebar-lebar dan tuangkan sepiring-piring ke dalamnya, cungkil dan kunyah, lalu makan, jangan kasar. Setelah makan tiga piring sayuran hijau, Gumen mengalihkan pandangannya ke ayam bambu kukus, menyeret piring langsung ke depan, merobek kaki ayam, meregangkan tubuh ke arah Zhu Sing Yun, dan berkata dengan lebar, Bos, ini makanannya enak, kaki ayam ini untukmu. Melihat Gumen dengan senyum masam, Zhu Sing Yun melambaikan tangannya, hanya merasa panas di wajahnya. Inilah yang terjadi pada kelahiran kembali hantu mati yang kelaparan, bagaimana cara memakan kebajikan ini. Mengeluh tentang barbarisme kuno dengan sengaja, tetapi pikirkan dengan hati-hati, orang ini belum terhitung daging selama hampir dua tahun, dan sekarang tiba-tiba makan hidangan paling lezat di Kingkuan Mountain Villa, bagaimana mungkin itu tidak rakus. Melihat Zhu Sing Yun tidak makan, Gumen tidak sopan. Dia langsung melemparkan seluruh kaki ayam, bahkan daging dan tulang ke mulutnya, berderit. Setelah menggunyah, dia mengerutu. Awalnya, Zhu Sing Yun ingin berbicara langsung tentang bisnis, tetapi melihat Gumen, yang merupakan reinkarnasi dari hantu mati yang kelaparan, di mana dia memiliki hati untuk memotongnya, jadi, dia hanya bisa duduk di sana dengan canggung, menunggu Gumen selesai makan. Untungnya, melahap Gumen sangat cepat, sepiring hidangan dituangkan ke dalam mulutnya, ayam itu bahkan tidak memuntahkan tulang, dan menelan tulang-tulang itu bersama-sama. Akhirnya, ketika Gumen berhenti dengan penyesalan, seluruh meja pendek sudah berantakan. Semua hidangan sudah habis, hanya satu kaki babi hutan yang tersisa, berbaring di seberang meja pendek di atas. Bagaimana, apakah kamu kenyang? Kata Zhu Sing Yun, menatap Gumen. Mengepalkan perutnya, Gumen berkata dengan senyum pahit, ini hanya beberapa gigitan, aku sepertinya lebih lapar. Tiba-tiba, Zhu Sing Yun tersenyum dan berkata, kamu tahan dengan itu sebentar, mari kita selesaikan dengan cepat, aku membiarkan Yu Zai membuatkanmu satu set kursi Phoenix Mask, sehingga kamu bisa makan satu per satu. Mendengar kata-kata Zhu Sing Yun, Gumen tiba-tiba menyalakan matanya dan memutar kepalanya tiba-tiba, matanya menatap tajam ke Baye Piao Ling berkata, hei, nyang, saudaraku Yu Zai, dimana anda sekarang? Awalnya, Wandering hanya menatap Gumen dengan mencibir dan mencibir, tetapi tidak pernah berpikir bahwa orang ini makan dan menyeka, bahkan memalingkan wajahnya untuk mengabaikan orang dan memasukkan subjek secara langsung. Menghadapi pertanyaan tiba-tiba Gumen, Kitano tertegun, dan kemudian dengan jijik berkata, aku tidak tahu dimana dia, Sima Fei Fan hanya mengatakan kamu akan datang, biarkan aku menghiburmu, dan tidak ada yang lain. Di antara pidato, Kitano Ginoki mengeluarkan sebuah surat dengan lembut diletakkan di atas meja makan, dan mendorongnya di depan Zhu Sing Yun. Setelah menerima amplop, Zhu Sing Yun membukanya, dan saat berikutnya, alis Zhu Sing Yun tiba-tiba berkerut. Surat itu sangat sederhana. Pada bulan berikutnya, Kitano akan dengan hangat menghibur Zhu Sing Yun, tapi, di bulan ini, Zhu Sing Yun tidak boleh meninggalkan King Kuan Villa setengah langkah. Tentu saja, Zhu Sing Yun juga bisa tidak taat dan bisa meninggalkan King Kuan Villa sesuka hati, tapi, selama dia berani mengambil setengah langkah dari King Kuan Villa, kepala Yu Zai akan langsung jatuh ke tanah. Melemparkan surat di atas meja dengan dingin, Zhu Sing Yun menatap dengan dingin pada Kitano, sejauh yang saya tahu, Anda harus menjadi seorang gadis setipis air dan tanpa keinginan, mengapa Anda harus campur tangan dalam masalah ini. Sedang, dengan senyum lembut, Kitano Goneli berkata, kamu mendengarkan Nizi Nangong Huayan, sebenarnya, di dunia ini, siapa yang benar-benar bisa tanpa keinginan. Mengernyit, Zhu Sing Yun berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku, di mana Yu Zai. Dengan pandangan menghina Zhu Sing Yun, Kitano melayang dengan tidak sabar, aku benar-benar tidak tahu, aku hanya bertanggung jawab untuk menghiburmu, hal-hal lain, aku tidak bertanggung jawab. Melihat dalam-dalam pada arus, Zhu Sing Yun berkata, Anda mungkin tidak mengenal saya dengan baik, meskipun, sebagian besar waktu, saya berbicara dengan sangat baik, bahkan jika saya diganggu ke atas kepala saya, saya tidak akan mudah keluar. Berbahaya menyipitkan matanya, Zhu Sing Yun Shenhan berkata, tapi begitu kamu benar-benar menyentuh garis bawahku, maka, kamu menjadi musuhku, dan untuk musuh, aku tidak akan pernah menjadi lemah hati dari. Menghadapi ancaman Zhu Sing Yun, Kitano berjalan dengan tawa menghina. Jelas, Kitano Gone Zero tidak menganggap serius kata-kata Zhu Sing Yun, lagi pula, karakter dan karakteristik Zhu Sing Yun telah sepenuhnya dipahami. Bayangkan bahwa lima junji besar secara terbuka mengejar istrinya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, itu tidak akan pecah di tempat. Apakah Anda ingin bertarung dengan lima junji besar? Selain itu, lima talenta hebat telah berulang kali menargetkan Zhu Sing Yun dari semua sudut dan level. Dia mengambil pengrajin Tiangongnya, menduduki pulau Tiangongnya, mengeluarkan sekolahnya, dan mencabut jenderalnya dari penembakan jenderal Serigala dan Marsikal yang menembak sirius. Dapat dikatakan bahwa justru dibawa konspirasi dari lima pahlawan besar itulah Zhu Sing Yun langsung ditembak, jatuh dari kren Marsal dan menjadi warga sipil. Bahkan sekarang, ia tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, untuk Zhu Sing Yun, lima tampan yang hebat semuanya menghina, dan mereka tidak terlihat di mata sama sekali, hanya untuk berurusan dengan Anda, hanya untuk terlibat dengan Anda, apa yang dapat Anda lakukan. Tentu saja, Baye Gonit Zero tidak bisa tidak bersalah atas kejadian ini. Dia tahu betul bahwa ketika dia muncul di sini dan muncul di depan Zhu Sing Yun, itu sama dengan menyeret kaisar yang sangat dingin. Penampilan Baye Piao Ling, apa yang dilakukan Zhu Sing Yun, pasti akan dibatasi, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia harus mempertimbangkan keberadaan kaisar yang sangat dingin di belakang Baye Piao Ling. Alasan mengapa Kitano Piao Ling bersedia untuk campur tangan dalam masalah ini secara alami memiliki tuntutan sendiri, seperti yang dia katakan sendiri, di dunia ini, yang benar-benar putus asa. Hanya ada satu jenis yang benar-benar tidak diinginkan, yaitu orang mati. Sejak munculnya restoran Jin Feng, King Kuan Villa dengan cepat menurun. Meskipun rata-rata identitas tamu King Kuan Villa telah meningkat pada kenyataannya, jika ada lebih sedikit tamu, keuntungannya pasti tidak akan cukup. Pelanggan kelas atas yang terbatas saja tidak dapat mempertahankan biaya. Semua cabang King Kuan Villa telah ditutup karena kerugian, dan bahkan properti cabang telah digunakan untuk tujuan lain dan tidak lagi mengoperasikan bisnis anggur. Saat ini, seluruh Villa King Kuan hanya memiliki satu-satunya markas yang tersisa, yang masih sulit dipertahankan, tetapi sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan. Villa Gunung King Kuan ini adalah industri keluarga Kitano, industri utama keluarga Kitano, dan sejarah Kitano. Orang tua Kitano, kakek dan kakek, kakek dan kakek, generasi yang tak terhitung jumlahnya tinggal di King Kuan Villa. Dapat dikatakan bahwa Kitano melayang dan tumbuh di King Kuan Mountain Villa sejak usia dini. Untuk King Kuan Mountain Villa, dia memiliki perasaan yang berbeda. Dalam hal apapun, dia tidak ingin melihat penutupan King Kuan Mountain Villa. Kali ini, alasan mengapa dia datang adalah untuk menjaga King Kuan Villa, Sima Fei Fan dan Nangong Junji berjanji padanya bahwa selama dia dapat membantu menyelesaikan masalah ini, dia akan menyuntikkan 10 miliar batu roh untuk membantunya mengatasi kesulitan. Yang paling penting adalah bahwa 5 tuan besar akan melakukan segala upaya untuk membuat King Kuan Villa anggur khusus untuk 5 jamuan keluarga, sehingga King Kuan Villa dapat mengembalikan kejayaannya di masa lalu, bahkan lebih baik. Tentu saja, jika pihak lain membayar begitu banyak, misi Kitano juga akan sangat berat. Tidak mungkin untuk hanya duduk di sini dan menghibur Cu Sing Yun. Sebenarnya, misinya adalah untuk meninggalkan Cu Sing Yun di sini dengan segala cara. Jika Anda dapat membunuhnya, itu akan lebih baik. Rencana Kitano sempurna. Dia menemukan tempat lain untuk ditahan, dan kemudian mengatakan kepada Cu Sing Yun secara terbuka bahwa Yu Zai tidak ada di sini dan mengancamnya. Begitu dia berani meninggalkan King Kuan Villa setengah langkah, Yu Zai pasti akan mendarat di tanah. Strategi ini sebenarnya sempurna. Cu Sing Yun memiliki kemampuan dan tidak bisa memecahkannya. Kecuali jika dia benar-benar tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Yu Zai, jika tidak, dia pasti akan terkendali di mana-mana. Dia dengan bangga memberi Cu Sing Yun pandangan. Untuk rencananya, Kitano Gone benar-benar bangga. Bahkan jika Cu Sing Yun cerdas dan luar biasa, dia tidak akan berdaya di hadapan simpul seperti itu. Satu langkah lagi dari King Kuan Villa, Yu Zai akan mendarat di tanah. Jika Anda tidak pergi, paling banyak satu bulan, Nangong Jun Ji akan mengumpulkan seratus ribu poin. Simpul ini tidak bisa diselesaikan. Dengan menghela nafas panjang, Cu Sing Yun berkata, sepertinya kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah jenis yang mengerikan dan tidak berguna, tetapi tidak masalah, kamu akan mengerti nanti, betapa salahnya kamu. Dengan pandangan mengejek pada Cu Sing Yun, Sima Piao berkata dengan bangga, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Orang-orang memperlakukan Anda dengan anggur yang baik dan makanan yang baik, tetapi Anda memperlakukan orang-orang seperti ini, yang benar-benar menyedihkan. Sekarang, secara sederhana menyaksikan Beye melayang, Cu Sing Yun sen tersenyum dingin. Meskipun gadis itu memiliki pikiran yang dalam, dia masih terlalu muda. Dengan pengalaman dan pengalamannya selama ribuan tahun, Cu Sing Yun tahu bahwa dia berbohong. Melalui kata-katanya, ekspresi, gerakan, mata, nada penekanan. Meskipun Cu Sing Yun tidak cukup untuk menyimpulkan kebenaran dari fakta ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa, dalam hal ini, kita no go net zero, jika bukan satu-satunya dalang, harus menjadi dalang. Menutup matanya dengan lembut, Cu Sing Yun berkata, Gumen, hancurkan vila gunung King Kuan ini untukku, dan tangkap semua orang di sini, jika ada pemberontak, jangan bicara tentang membunuh. Menyeka minyak berminyak di mulutnya, Gumen berdiri dengan wajah kusam, dan tangan kanannya menjulur ke belakang, perlahan-lahan menarik keluar pisau langit terbuka di belakangnya. Benar, benar atau salah, baik dan jahat. Kata-kata seperti itu tidak dapat ditemukan dalam kamus Gumen, karena bos telah diidentifikasi, bahkan jika keputusan bos salah, itu adalah kebenaran untuk Gumen. Sebagai jenderal nomor satu di bawah Cu Sing Yun, Gumen sangat memahami bahwa dia tidak membutuhkan kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat dan yang benar dari yang salah. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mematuhi perintah. Melihat Gumen mengusap bibirnya sambil mengeluarkan pedang perang, B.Y. Piaoling tidak bisa menahan diri untuk mengibaskan bibirnya dengan momentum seperti itu, apakah kamu masih ingin menakutinya? Menilai dari pengalaman Kitano, Gumen benar-benar ingin memulai, tetapi ia tidak boleh melompat seperti petir, lehernya yang memerah-meraung dengan keras, dan kemudian dengan keras mengangkat pedangnya dan membunuhnya. Tapi lihat Gumen saat ini, sambil menyekam mulutnya sambil mengeluarkan pisau besar, di mana ada sedikit momentum, tidak ada tanda-tanda tangan kecil, ini juga menakutkan, itu terlalu lucu, mereka pikir dia bodoh. Sama seperti Kitano melayang diam-diam, mulutnya datar, dan setelah analisis menyeluruh, Gumen memiliki wajah kusam, dan ia memotong pedang di tangannya. Dalam suara siulan, pedang emas meledak melintasi jarak 100 meter, dan hanya meledak di sebuah bangunan kuno. Dalam diru keras, Jin Guang meledak dalam sekejap, dan pavilion sembilan lantai, yang menempati ribuan meter persegi di tanah, langsung mengamuk dengan marah dan robek menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia melihat pavilion yang robek sejenak, Kitano Gone tiba-tiba menutupi mulutnya, matanya penuh ketakutan. Anda tahu, di gedung bertingkat tinggi itu, ratusan master seni bela diri dapat dimasukkan. Setelah mereka menerima pesanan, mereka akan membunuh kapan saja, mencegat langkah kaki Cus Sing Yun pergi, dan bahkan membunuhnya di tempat. Namun, Gumen tidak melakukan upaya apapun untuk menghancurkan pavilion, tidak hanya ratusan ahli seni bela diri di pavilion, tetapi juga tempat pembunuhan. Setelah melihat tangan yang berminyak, kasar, dan membosankan, terlalu sulit untuk ditangkap, bos, bunuh saja. Menganggup kepalanya, Cus Sing Yun berkata, baiklah, karena sudah bermusuhan, tidak ada yang bisa dikatakan, apakah mereka mati, atau kita mati, kita tidak punya pilihan. Tak terhindarkan, dia menganggupkan kepalanya, dan pedang perang di tangan Gumen terangkat lagi, dan dia membagi delapan pedang berturut-turut. Pisau emas meledak dalam kemarahan, menghadap ke segala arah, dan arah pavilion terbelah. Tiba-tiba, ayam dan anjing melompat di seluruh vila gunung Kingkuan, dan ratusan orang siluet keluar dari pavilion untuk menghindari pukulan yang punah ini. Delapan pisau emas membuat delapan parit dalam di tanah dan meraung ke arah pavilion. Dalam deru keras, loteng itu hancur dan hancur seketika, mereka yang tidak punya waktu untuk lari terbunuh di pavilion. Menggunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Tidak, tentu saja tidak. Sebenarnya, begitu saya memasuki Kingkuan Vila, Chu Sing Yun telah memperhatikan bahwa tidak ada orang biasa di seluruh vila Kingkuan. Perjamuan yang disebut bukanlah pesta yang baik. Meskipun penampilan Kitanogone Zero terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, pada kenyataannya, itu tidak terjadi. Di dalam seluruh vila Kingkuan, ada ribuan orang yang tersembunyi di berbagai pavilion, dan orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya memiliki keadaan Kaisar Wu. Bayangkan Kaisar Wu di yang terhormat, apakah Anda masih bisa menjadi pelayan di vila ini? Jelas, alasan mengapa orang-orang ini berada di sini dalam penyergapan adalah melawan Chu Sing Yun, terutama roh pedang Gumen barusan tidak dikirim tanpa pandang bulu. Untuk orang lain, mungkin misteri Kingkuan Vila tidak bisa dilihat, tetapi siapa Chu Sing Yun? Itu adalah iblis berusia seribu tahun, dengan delapan tingkat latihan kultivasi. Setiap pisau Gumen dibelah sesuai dengan instruksi Chu Sing Yun. Di antara mereka, pisau pertama, bangunan yang retak, adalah mata dari susunan besar, diikuti oleh delapan bilah, inti dari delapan subarai terbelah, dan total sembilan pedang jatuh. Itu benar-benar rusak. Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun formasi besar ini rusak, ribuan master seni bela diri masih hidup dan menendang. Melihat ribuan angka, Chu Sing Yun bergegas menuju sisi ini, Chu Sing Yun sen tersenyum dingin, bunuh mereka semua untukku, aku tidak ingin hidup. Gumen menganggup malas, dan dalam keadaan lesu, berbalik diam-diam, menghadapi ribuan ahli bela diri. Kaisar Wu, dia mengolok-olok bibirnya, dan dalam dua tahun terakhir, dia memimpin 3.000 kaisar pedang lubang hitam, dan membantai 200 juta raja semut, dan ratu semut tingkat seni bela diri, jadi, untuk master kelas seni bela diri, dia benar-benar tidak bisa bersemangat. Tentu saja, meskipun ratu dan ratu memiliki ranah Kaisar Wu, dalam hal kekuatan tempur, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Kaisar Wu umat manusia tidak hanya dunia, tetapi juga roh bela diri, tulang jiwa Kendo, prajurit kekaisaran alam Kendo, bakat wuling, garis keturunan, serangkaian peningkatan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, ratu dan ratu tidak pernah menjadi lawan Kaisar bela diri manusia. Namun, jika ada yang memandang rendah raja dan ratu, itu akan salah. Baik ratu dan ratu memiliki karapas yang tebal, dan kekuatan dan kekerasan mereka sebanding dengan seluruh jas kerajaan. Selain itu, ras Baiji semua memiliki kekuatan besar bawaan. Kekuatan ras Baiji adalah yang tertinggi di antara semua makhluk, bahkan binatang buas yang kuat, dan mereka tidak layak untuk dibandingkan dengan kekuatan raja dan ratu. Selain itu, ratu dan ratu sama-sama makhluk bersayap, di antara kilat dan bergerak, cahaya dan halus, secepat kilat, sangat sulit untuk dipukul. Terlebih lagi, baik ratu semut maupun ratu memiliki racun kuat di tubuhnya, melihat darah menyumbat tenggorokan, bahkan luka kecil dapat menyebabkan kematian dan kematian. Selain itu, ratu dan ratu bersatu dengan tulus, tidak takut mati, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka tidak akan pernah takut dan mundur. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Anda benar-benar dikalahkan dan mati, Anda dapat dengan cepat melepaskan energi gelap dalam tubuh, pulih dari kegelapan, dan hidup kembali. Selama mereka tidak terbunuh dalam pertempuran terus-menerus dalam waktu singkat, pasukan setan ini akan hampir abadi. Oleh karena itu, meskipun dalam hal kekuatan tempur individu, kaisar manusia ini jauh lebih kuat daripada raja dan ratu. Tetapi ketika ribuan orang ini mengembun menjadi satu, kekuatan bertarung mereka tidak setinggi ribuan raja dan ratu semut. Dengan lembut mengangkat pisau langit di tangannya, saat berikutnya, sebuah cahaya keemasan bersinar dari tubuh Gumen, dan sepotong kuku emas dengan cepat mengembun dan menutupi permukaan tubuh Gumen. Segera, seluruh rangkaian baju besi emas menutupi tubuh Gumen, dan pada saat yang sama, tekanan paksaan dari Shen Han Melambai dari Gumen. Setelah membunuh 200 juta kaisar semut dan ratu, Gumen telah menjadi pembunuh kaisar Wu, kaisar Wu manapun di depannya, kekuatannya akan turun 20%, dan kekuatan Gumen telah meroket sebesar 20%. Jangan meremehkan paksaan 20% ini, satu persatu, kekuatan Gumen hampir dua kali lipat. Melihat pria kuno yang ditutupi dengan baju besi emas, tidak ada yang tahu mengapa, tetapi ribuan master seni bela diri merasakan kaki yang lembut dan lembut. Melihat pria kuno, itu seperti tikus melihat kucing, dan itu malu-malu sebelum bertarung. Momen berikutnya, tanpa menunggu orang-orang ini untuk menyesuaikan diri, Wu dengan kasar melompat keluar dan jatuh langsung ke formasi musuh, tubuhnya berputar seperti gairo. Di tengah putaran gila, pisau melengkung emas meledak. Udara pedang emas, seperti teratai salju yang mekar, menyapu lapisan demi lapisan. Melihat itu, di antara pedang emas seperti teratai, bunga-bunga berdarah mekar-mekar, dan sebentar lagi, ribuan kaisar bela diri, kecuali untuk beberapa orang yang merespons lebih cepat, berbaring tepat waktu, semua orang terputus di tempat. Yang paling menyedihkan adalah mereka yang melompat untuk menghindar, meskipun mereka telah berhasil menghindari lapisan pertama dari pisau gas, tetapi ketika tubuh mereka pasti jatuh, yang kedua dan ketiga. Satu demi satu, gas pisau emas, tetapi mereka terpotong menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah terlambat. Akhirnya, Guman berhenti berputar, dan setelah menerima pedang, dia bertanya kepada Choo Sing Yun seperti ini, bagaimana bosnya, ini adalah keterampilan unik yang telah saya buat dalam pertempuran yang sebenarnya dalam dua tahun terakhir, manuver kepunahan besar. Mengangguk apresiatif, Choo Sing Yun berkata, tidak buruk, trik ini sangat enak, terutama ketika berhadapan dengan pertempuran kelompok, itu hanyalah keterampilan bertahan. Sambil tersenyum bangga, Guman berkata, hei, semakin banyak musuh, semakin kuat gerakan ini. Saya menggunakan manuver besar ini untuk membunuh lebih dari 3.000 kaisar bela diri. Mengangguk kepalanya, Choo Sing Yun memalingkan kepalanya, dan menatap B.Y. Piao Ling yang pucat berkata, aku serius, begitu aku menjadi musuh, aku mengerikan, aku benar-benar-benar, bukan orang yang berhati lembut. Selama pidato, Choo Sing Yun berdiri dan menghadap Guman Dao, kamu tinggal di sini dan menonton B.Y. Piao Ling. Jika dalam satu jam, Yu Zai tidak dikirim, kamu akan membunuhnya. Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, Guman mengangguk dan berkata, tenang, bos ini aku, tidak masalah. Bahkan jika kaisar Zun dekat, jangan mencoba menyelamatkannya. Bukannya Choo Sing Yun tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Yu Zai, tetapi jika pihak lain benar-benar berani membunuh Yu Zai, maka Kitano Gone Zero pasti harus dikubur bersamanya. Choo Sing Yun tidak percaya bahwa mereka berani melakukannya. Tak perlu diragukan lagi, jika Sima Fei Fan berani memerintahkan pembunuhan Yu Zai, maka, begitu Kitano melayang hingga mati, Kaisar Houtu harus memberikan penjelasan kepada kaisar sangat dingin, secara pribadi memotong kepala Sima yang luar biasa, dan meminta maaf di pintu. Karena itu, selama Anda mengontrol Kitano Gone Zero, Yu Zai benar-benar aman. Strategi drifting Kitano sebenarnya sempurna, satu-satunya hal yang tidak diperhitungkannya adalah bahwa Choo Sing Yun berani mengabaikan kaisar dingin ekstrim di belakangnya dan langsung membunuh semua bawahannya dan mengendalikannya. Yang disebut, satu kesalahan, semua garis hilang, strategi mulus asli, tetapi hanya karena masalah dengan tautan, yang menyebabkan runtuhnya seluruh situasi. Dengan pandangan dingin di BE, Choo Sing Yun berbalik dan melangkah keluar dari kinkuan villa. Melihat Choo Sing Yun perlahan pergi, Kitano Gone Zero akhirnya pulih dari ketakutannya. Melihat anggota tubuh yang patah di tanah, darah yang tajam berbau di hidungnya, dan Kitano hanyut hanya merasakan ketakutan yang tak terbatas, dan hatinya membanjir. Meskipun Kitano Gone Zero sangat berbakat, tetapi usianya terlalu muda, belum mengalami terlalu banyak darah dan kekejaman, dan sekarang tiba-tiba dihadapkan dengan adegan seperti neraka ini, dia tiba-tiba takut pergi. Papa, 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 dalam ketakutan yang tak ada habisnya, Kitano menatap kosong ke arah Gumen yang datang kepadanya dan melihatnya dari dekat. Wajah kasar Gumen tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat wajah besar Gumen, barusan, dia tidak menganggapnya serius, dan merasa bahwa dia terlalu jelek, dan pakaiannya terlalu bersahaja. Itu seperti tukang daging membakar babi dan menyembeli domba, dan tidak memiliki temperamen sama sekali. Tapi sekarang, wajah Gumen hampir seperti dewa kematian di neraka. Hanya menatapnya, dia merasakan ketakutan yang tak terbatas, mengelilinginya dari segala arah, tenggelam. Alis mengerut pada Kitano yang melayang, Gumen menyentuh perutnya dan berkata, Hei, wanita, di mana dapur, dapur, mendengar kata-kata Gumen, Kitano melayang untuk waktu yang lama. Baru ketika Gumen mengerutkan kening dengan tidak sabar, Kitano kembali, dan dia menunjuk dengan tajam ke sebuah bunga lo tidak jauh dari sana, di sana. Ada dapur, mengangguk, Gumen berkata, ikut aku. Gumen berbalik dan berjalan menuju dapur. Melihat Gumen berangsur-angsur pergi, Kitano Gonezzero tidak berani mengikuti, dan tanpa sadar melangkah mundur, hanya ingin berbalik dan melarikan diri. Kebrutalan Gumen benar-benar membuatnya takut. Dalam hidupnya, dia tidak pernah ingin melupakan adegan brutal ini. Hal yang menakuti Kitano Gonezzero bukanlah kekuatan Gumen. Sejujurnya, Gumen adalah Kaisar Wu. Begitu dia menghormati Tuhan, dia akhirnya akan kalah. Hal yang membuat Kitano hanyut adalah yang terdingin. Gumen bahkan bisa membunuh seribu orang dengan wajah kusam. Terlebih lagi, setelah membunuh begitu banyak orang, dia masih senang dan meminta pujian kepada Cusing Yun. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Dari perspektif Kitano Gonezzero, bahkan jika seribu semut diinjak-injak dengan satu kaki, mustahil untuk terlalu mengecilkannya. Tetapi lelaki kuno ini mampu berbicara dan tertawa dalam angin, membantai ribuan orang seolah-olah mereka baru saja ditebang, tetapi itu hanya seribu gulma. Setelah mengambil dua langkah, Gumang sangat menyadari bahwa alih-alih mengikuti B.Y. Piaoling, dia melangkah mundur, apakah dia ingin melarikan diri? Sambil menarik pedang perang di belakangnya, Gumen berkata, sepertinya aku harus memotong kakimu, atau, begitu kau melarikan diri, aku tidak akan bisa bertemu dengan bos. Mendengar kata-kata Gumen, menyaksikan Gumen memegang pedang perang dan berjalan ke arahnya, B.Y. Piaoling tidak bisa membantu tetapi berteriak. Melihat Gumen mengayunkan pedangnya, dia berencana untuk memotong kakinya yang hijau dan subur. Kitano melayang pergi, dan jiwanya tiba-tiba ketakutan, dan dia berkata dengan tajam, jangan potong. Tolong jangan potong. Aku patuh, aku akan patuh taat. Melihat hati yang ketakutan dan B.Y. yang memohon melayang, Gumen mengerutkan kening dan berkata, tidak itu masih bagus untuk dipotong. Dalam hal apapun, tidak boleh ada kecelakaan tentang akun bos. Selama pidato, Gumen membanting pedangnya. Dalam sekejap, B.Y. Piaoling hanya merasakan pergelangan kaki yang dingin, dan kemudian, ledakan rasa sakit yang tak terlukiskan datang, dan B.Y. Piaoling pingsan. Dukun, Dukun, saya tidak tahu berapa lama berlalu, Kitano melayang ke serangkaian celetuk terbangun dengan kosong. Melihat kosong ke sekeliling, Gumen sedang duduk di meja makan, dan di sekeliling Gumen ditutupi dengan tulang binatang. Pada saat ini, Gumen membawa siku yang tidak mengenal monster, menggigit mulut, dan meneteskan mulutnya penuh minyak. Pada saat berikutnya, Kitano melayang kembali dan memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan memandang kakinya. Sejauh yang saya bisa lihat, ada bekas luka yang dalam di pergelangan kakinya, di bawah pisau tua, ia memotong paha belakangnya, yaitu, ia tidak bisa melarikan diri tanpa berbaring, dan tidak akan membahayakan hidupnya. Melihat adegan ini, Kitano Ginoki akhirnya menghela nafas lega, untungnya, luka yang dia katakan mengacu pada paha belakangnya, selama dia tidak bisa mati kali ini, dia selalu bisa disembuhkan. Untungnya, Guman menelan daging besar di mulutnya, menepuk-nepuk perutnya dengan puas, menoleh dan memandang Kitano. Melihat ke langit, Guman menoleh dan berkata kepada Beyye, bawahanmu benar-benar banyak. Hanya karena kamu koma, lebih dari 300 orang datang untuk menyelamatkanmu, tapi sayangnya, mereka semua sudah mati. Mendengar kata-kata Guman, Beyye Piaoling memalingkan kepalanya untuk pertama kalinya dan melihat sekeliling. Melihat sekeliling, di ambang jendela, langit-langit, di luar gerbang. Ada mayat yang robek di mana-mana, darah merah gelap menyatu menjadi aliran, berdeguk ke tempat rendah. Awalnya, seharusnya bau dan bau, tetapi mungkin sudah ada di sini untuk waktu yang lama, jadi Kitano gone with nothing dapat mencium bau apapun. Tunggu, sudah lama, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, Kitano melayang sampai mati. Dia masih ingat bahwa sebelum Chuxing Yun pergi, dia pernah menjelaskan Guman. Sekali dalam satu jam, jika Yuzai tidak dikirim, bunuh dia. Memikirkan hal ini, Kitano berbalik dan menoleh, hanya untuk melihat Guman meraih pedang dengan wajah dalam. Perlahan berdiri, Guman melangkah maju ke Beyye Piaoling. Dengan lembut menjangkau, Guman mengangkat dagunya yang mengembara. Melihat wajah Guman yang dalam, dan pedang bernoda darah di tangannya, Kitano ginoki runtuh total, gemetar, aku salah, aku tidak akan pernah berani, tolong lepaskan aku. Melihat kosong pada Kitano gone zero, Guman menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku harus melakukan apapun yang dikatakan bos, masih ada keinginan yang belum terselesaikan, kau bisa membicarakannya, dan sudah waktunya untuk membuat anda di jalan. Melihat pedang bernoda darah Guman yang lengket, plasma tebal mengalir terus-menerus, Kitano melayang tanpa sadar, dan akan memikirkan nasibnya sendiri. Segera pedang ini akan memotong kepalanya, darahnya akan ditutupi dengan pedang ini, darahnya akan mengalir di tanah yang kotor, dan bergabung ke kolam darah rendah. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dia tidak cukup hidup, dia tidak ingin mati, ya Tuhan, yang akan menyelamatkannya. Di bawah ancaman kehidupan otak hanyut Kitano telah berjalan lebih cepat dari sebelumnya, dan setiap strategi dengan cepat terlintas di benaknya. Tapi tak lama kemudian, Kitano melayang putus asa. Menghadapi barbarisme kuno yang begitu kaku, tidak ada strategi yang bisa efektif. Bagaimanapun, Guman mau tidak mau akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh bos. Kecuali Cu Sing Yun kembali sekarang dan menarik pesanan, bahkan jika Kaisar Zun dekat, dia tidak bisa menyelamatkannya. Tiau hulisan, cara menyesuaikan, bahkan jika Guman Ken bersedia pergi, dia akan memotong kepalanya sebelum pergi. Pinjam pisau untuk membunuh. Sekarang ada pisau, tetapi dia ada di tangan Guman. Bagaimana dia bisa membunuh Guman dengan pisau ini? Ingin menyingkirkannya. Ular yang ketakutan. Itu terdengar seperti gada, satu per satu strategi, terus menerus berkelebat di pikiran Kitano yang melayang, tetapi dia ditolak olehnya satu per satu. Menghadapi situasi putus asa seperti itu, dia tidak ada hubungannya. Melihat Kitano melayang dalam waktu lama, Guman mengangguk dan berkata, karena kamu tidak punya kata-kata terakhir untuk dijelaskan, maka aku akan mengirimmu ke jalan, kamu pergi jauh-jauh. Melihat Guman mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, Kitano menjauh. Melihat bahwa Guman akan segera dipotong dengan pisau, saat berikutnya. Guman mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Kanoano melayang bolak-balik dan menggerakkan tubuhnya ke belakang, dan arus yang jelas menyebar dari bawahnya. Ini, ini, takut kencing. Melihat mata Guman menatap kosong ke pinggang dan pinggulnya, Kitano berkibar di hatinya, dan tiba-tiba memikirkan sebuah rencana, selama itu dilakukan dengan baik, itu hanya tidak menguntungkan. B.Y. Piaoling duduk tegak, berpose sangat cantik. Menyeka air matanya, Kitano Gone berusaha keras untuk menunjukkan senyum menawan, menatap Guman, kamu, menurutmu aku cantik. Menghadapi adegan ini, Guman tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apa yang dilakukan para wanita itu. Hanya takut celanaku, tapi sekarang aku berpikir tentang musim semi di sini. Apa yang dia pikirkan di kepalanya? Melihat tampang Guman yang tertegun, Kitano tanpa sadar melayangkan matanya, jelas, strateginya berhasil. Dalam keadaan putus asa, rencana Kitano datang dengan rencana kecantikan. Pahlawan yang disebut sedih dengan keindahan, bahkan jika Guman tidak peduli seberapa berani, ia harus berhati lembut dalam menghadapi kecantikan. Mengangkat bahu dengan keras, Kitano berkibar, kamu tidak membunuhku, oke, aku tidak ingin mati, selama kamu tidak membunuhku, aku akan menjadi istrimu, dan memberimu anak-anak. Menghadapi pacaran Kitano, Guman mengerutkan kening dan berkata, tidak, kamu tidak cukup tebal, tapi pantatnya tidak cukup besar, aku tidak suka. Mendengarkan kata-kata Guman, Kitano Goku memutar matanya. Lelucon apa? Lekuknya itu terkenal baik, payudara penuh, bokong anggun, jelas seorang wanita di antara wanita, bagaimana masuk ke mulutnya, itu tidak cukup tebal, mengapa pantatnya tidak cukup besar. Anda tahu, karena bisa membuat peringkat salah satu dari lima bunga emas, beye drifting tidak diberikan dengan sia-sia, tetapi dia adalah bunga yang paling indah di Northland, seluruh sekolah air hantu, anak laki-laki mana yang tidak mengeluarkan air liur kepadanya. Tapi lelaki yang bau ini bahkan membuat jijik dirinya sendiri, itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, terlepas dari 10 ribu kemarahan di hatinya, tetapi menghadapi orang barbar kuno, Kitano Gonezero tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun, jika tidak, pada detik berikutnya, orang ini mungkin memotong kepalanya. Mengambil napas dalam-dalam, Kitano mengangkat dadanya, mendorong pinggangnya ke depan, pantat pinggulnya ke belakang, menarik keluar kurva berbentuk S yang besar. Kian Giaubai Mei melirik Gumen, beye berkibar dan berkata, kamu perhatikan baik-baik, apakah aku benar-benar buruk. Apa yang disebut pemikiran kehangatan, tepat setelah makan banyak makanan, Gumen hanya bisa merasakan sedikit musim semi. Namun demikian, perintah bos tidak boleh tidak dipatuhi. Tapi untungnya, meskipun di permukaan, Cu Sing Yun memintanya untuk membunuh beye Piao Ling, tetapi diam-diam. Cu Sing Yun bertanya kepadanya, selama dia optimis tentang beye Piao Ling, jangan biarkan dia melarikan diri, dan dia tidak bisa benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, Extreme Cold Emperor adalah penguasa Sui Liu Xiang, dan memiliki penanaman Sui Liu Xiang. Meskipun bukan Cu Sing Yun yang berhutang, untuk Cu Sing Yun, suami dan istri yang berhutang pada Sui Liu Xiang, sebagai suami dan istri adalah orang-orang yang berhutang padanya. Sebagai keturunan kaisar yang sangat dingin, Cu Sing Yun mungkin mengatakan bunuh dia, bukan karena dia takut dengan kaisar yang sangat dingin, tetapi karena dia berhutang terlalu banyak kemanusiaan, wajah ini harus diberikan. Namun, hukuman mati dikecualikan, dan kejahatan langsung tidak bisa dihindari, jadi Cu Sing Yun memberitahu Gu Man bahwa ia harus menakutinya dengan ganas, dan tidak membiarkan pantatnya lari. Baru saja, Gu Man melihat bahwa beye Piao Ling benar-benar takut kencing di celana, dan dia segera ingin menutupnya. Selama dia memperhatikannya, jangan biarkan dia melarikan diri. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Kitano Gone Zero ini tidak tahu apa yang dipikirkan otak, dan tiba-tiba merokok, dan bahkan mulai musim semi, bahkan dikatakan sebagai istrinya dan memberinya bayi. Yang disebut kurangnya kesalahan anak, tidak ada masa depan. Setelah hidup begitu lama, Gu Man berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak pernah punya pacar. Sekarang, dia telah mencapai usia menikah dan memiliki anak, tetapi, dia telah bertarung di dunia bawah tanah selama dua tahun terakhir. Di mana dia dapat menemukan pacar. Adapun Kitano melayang, dia tidak peduli sama sekali, setelah semua penampilannya yang mungil dan lemah tidak bisa terganggu olehnya. Tapi sekarang, Kitano Gonewit Dewin ini sebenarnya mengatakan untuk menjadi istrinya, untuk memiliki bayi untuknya. Dengan pemikiran di benaknya, Gu Man tidak bisa membantu tetapi mulai melihat Kitano melayang dari sudut pandang seorang pria. Ketika Gu Man ingin datang, istrinya tidak perlu cantik, tetapi tubuhnya harus kekar dan pantatnya harus besar, jika tidak, ia tidak akan tahan dengan lemparannya. Namun, sekarang aku ingin datang. Sebagai seorang pejuang, kegagahan eksternal mungkin tidak terlalu kuat. Beye ini melayang, bagaimana mengatakannya juga adalah seorang master nirvana, jelas bukan yang lemah. Kecuali jika dia pemain yang tangguh, jika tidak, tidak mudah memecah Kitano. Melihat kurva menggoda Kitano, Gu Man tidak bisa menahan menelan air liurnya. Tidak benar-benar mengatakannya, sepertinya gadis ini cukup menggoda. Wajah bundar berbentuk angsa, bokong, dan garis-garis anggun membuat orang melihatnya, dan mereka tidak bisa menahan darah mendidih. Meskipun pinggulnya tidak cukup besar, dia pasti tidak kecil, terutama garis anggun, yang benar-benar indah. Mereka pasti perempuan di antara perempuan. Terutama kulit putih dan lembut, hanya lembut bisa keluar dari air, dengan mata berair, tampilan lemah, semua ini, semua membuat mulut kering Guman kering. Menelan keras-keras, Gu Man berkata, ini, aku terlihat sangat jelek dan kasar, apa yang kamu sukai tentangku. Jelek, kasar, mendengar kata ini, Kitano Goku mengangkat kepalanya dengan ragu dan menatap Gu Guman. Memang, ketika dia melihat Guman untuk pertama kalinya hari ini, dia benar-benar jelek, dan tindakan makannya disebut kasar, yang tidak tertahankan. Tetapi zaman telah berubah, dan sekarang ketika saya melihat Guman, saya tidak memiliki perasaan pada saat itu. Meskipun orang itu masih orang itu, penampilannya masih penampilan itu, kata-kata dan perilaku masih kasar. Tapi menggabungkan gengsi Guman yang mengerikan dan cara yang kejam dan kejam, semuanya membuatnya tampak sangat berbeda. Wajah Guman sangat kasar, berani dan bersudut, meskipun tidak begitu halus, tetapi ini disebut seorang pria, seorang pria harus seperti ini. Meskipun kata-kata dan sopan santunnya masih sangat kasar, tetapi ini seperti pria, mudah tersinggung, itulah yang seharusnya dilakukan seorang gadis. Melihat kulit perunggu Guman, wajah kasar, gerakan kasar, dan otot-otot yang kuat, Nangong Piawoling tiba-tiba merasa bahwa bahkan jika dia benar-benar menikahinya, itu tidak bisa diterima. Meskipun Guman baru saja membantai B.E. Piawoling ribuan tamu, B.E. Piawoling tidak membencinya. Ketika seorang pria membunuh seorang pria, pembunuhan itu tanpa ampun. Karma abadi ada dalam pembunuhan. Bocah itu ada di medan perang, dan dia terlihat seperti beruang dan serigala. Jika seorang pria dilahirkan, dia akan membunuh, dan dia tidak akan mengajar tubuh pria untuk membungkus hati wanita. Mengenakan pisau besi, dia akan membunuh seseorang dengan amarah. Potong bagian dan minum, mengobrol, dan tertawa. Pria itu tidak pernah bertelanjang dada dan tersenyum pada saingannya. Ada seratus medan perang di Kiu Chang, dan mereka bersedia menjadi hijau dengan rumput liar di mana-mana. Membunuh satu adalah kejahatan, Tuan adalah pahlawan. Sembilan juta dibantai, itu adalah laki-laki tengah laki-laki. Melihat dunia selama ribuan tahun, di mana para pahlawan tidak membunuh. Meskipun Guman galak dan kejam, dia bermusuhan satu sama lain, bertarung di medan perang, baik kamu mati atau aku mati. Di depan Kitano melayang pergi, Guman adalah pahlawan besar dan pahlawan dengan sepasang ribu, dan musuh kuatnya musnah dalam sekejap. Sima Piaoling, yang sudah lemah seperti air, dihadapkan dengan kaum barbar kuno yang kejam dan sombong, tidak bisa menahan sama sekali, dan segera menyerah secara psikologis. Sama seperti kelinci putih di depan Harimau Ganas, untuk menyelamatkan hidupnya, satu-satunya yang bisa dilakukan Sima Piaoling adalah menggoyang-goyangkan ekornya dan memohon belas kasihan, menantikan Guman yang bisa mengasihani Siang Yu, dan menyisihkan keabadiannya. Melihat Sima Piaoling diam, Guman menghela nafas kecewa, jelas. Alasan mengapa Kitano Piaoling ingin menikahinya dan memberinya bayi hanyalah untuk menyelamatkan hidupnya, tidak benar-benar menyukainya. Bahkan, jika Anda memikirkannya sedikit, Anda harus mengerti. Dengan tempat kelahirannya di Kitano, dia bisa sangat kasar kepada Guman, bahkan. Guman dan Kitano sama sekali bukan manusia di dunia. Jika dikatakan bahwa hanyut Kitano adalah burung emas yang dibesarkan di rumah yang kuat, maka Guman hanyalah rumah petani, dan sapi kuning tua bekerja keras untuk mengolah ladang, tidak ada komunikasi di antara mereka sama sekali. Dengan kecewa melambaikan pedang di tangannya, Guman berniat untuk membuang darah di pisau dan kemudian menyimpannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya merasakan angin pedang, melihat darah yang menyilaukan, dan melemparkannya ke tanah di depan saya. Kitano melayang berpikir bahwa Guman ingin membunuhnya, dan tiba-tiba takut kencing lagi. Di antara kepakan-kepakan yang ganas, Kitano Gone memeluk rat pahaguman dan berkata dengan cemas, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Selama kau tidak membunuhku, aku akan menjadi istrimu dan melahirkanmu anak-anak, lakukan apa saja untukmu, jika kau melanggar sumpah ini, rela dimakan oleh semua iblis. Di bawah ancaman ekstrim kehidupan, Kitano Gone Zero benar-benar putus asa. Tiba-tiba menyaksikan Beye melayang-layang dengan rat memegang pahanya, Guman tertegun dengan bodoh. Wanita ini memang sangat cantik, itu hanya wanita di antara wanita. Tapi sayang sekali dia tidak benar-benar menyukai dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika hidupnya tidak terancam, apakah dia akan menikahi bosnya? Meskipun dia dilahirkan dengan indah, tetapi karena dia tidak benar-benar menyukai dirinya sendiri, Guman tidak jarang, mengapa ada pria tanpa istri? Memikirkan hal itu, Guman menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Beye, oke, aku tidak akan membunuhmu, tapi, kamu harus tetap di sini dengan jujur, jangan biarkan gangguan, pernahkah kamu mendengar? Mendengar bahwa Guman tidak bunuh diri, Kitano Gonelli merasa lega, dan setelah pulih dengan tenang, Kitano Gonevuli menemukan rasa malunya, dia, dia takut kencing di celana. Dengan wajah memerah malu, Kitano berkibar dan berkata ini, apakah mungkin, biarkan aku mengganti pakaian ku, lihat ini. Sambil mengerutkan alisnya, Guman berkata, lupakan, tahan bersamaku, dan tunggu bos untuk menyelamatkanmu Zai, aku akan membiarkanmu pergi. Keluhan itu memberi Guman pandangan sekilas, tetapi di hadapan Guman, bahkan jika dia memiliki keluhan besar, dia tidak akan berani mengeluh. Setelah merapikan pakaiannya, Kitano Gone melirik Guman dengan tatapan tak berdaya. Ada banyak riasan untuk ditanyakan kepada mertuanya dengan suara rendah. Setiap langkah Beye Piaoling secara alami sulit untuk menyembunyikan persepsi Guman. Dia menatap Beye Piaolian dengan dingin. Guman berkata, kamu adalah keluarga perempuan, kamu baik-baik saja untuk diam, mengapa kamu bercampur dalam hal seperti ini. Dengan sedih melirik Guman, Kitano melayang lembut dan berkata, jangan berani lagi, aku tidak akan pernah berani lagi setelah melayang. Mengangguk, Guman berkata, anak-anak perempuan, kamu harus lembut dan lembut. Hal-hal berbahaya seperti itu harus dilakukan oleh laki-laki. Setelah melihat lukanya, Guman berkata, luka Anda, sembuhkan diri Anda. Menganggukkan kepalanya, melayang dan mengulurkan tangan kanannya, dengan lembut membelai dari luka pergelangan kaki, di antara gelombang, cahaya biru menyala, luka menakutkan menghilang secara ajaib, dan tidak ada jejak yang tersisa. Berdiri dengan menyedihkan, Kitano Gone dengan Kerr dengan hati-hati membungku di atas Guman, dengan lembut mengulurkan tangannya, dan meraih lengan Guman. Meskipun Guman tidak akan membunuhnya untuk sementara waktu, tetapi orang yang begitu ganas, siapa yang tahu apakah dia akan berubah pikiran, bagaimana jika dia tidak bahagia dan membunuh dirinya sendiri dengan pisau. Merasakan gerakan Kitano Gone, Guman mau tidak mau mengerutkan keningnya. Meskipun kulit Kitano Gone sangat halus dan lembut, dia merasakan bau urin yang samar. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, Guman berkata, lupakan saja, kamu pergi mandi dan ganti baju. Dengan mata yang cerah, Kitano melayang malu-malu, terima kasih, terima kasih, suami, suami. Suami. Tiba-tiba menonton beye melayang, Guman menggaruk kepalanya dan berkata, jangan berteriak, aku bukan suamimu. Setelah jeda, Guman melanjutkan, meskipun kamu cantik, tapi karena kamu tidak suka aku, maka aku tidak jarang. Melihat Guman dengan sedih, Kitano berkibar dan berkata, aku sudah bersumpah untuk menjadi istri, istriku, menjadi istrimu, melahirkanmu, dan melakukan segalanya untukmu. Mendengarkan kata-kata Kitano, Guman tidak bisa menahan sakit kepala, dan berkata dengan marah, siapa yang membuatmu bersumpah tanpa pandang bulu, kamu tidak suka aku, lalu mengapa kamu harus menikah denganku, dan memberi aku bayi. Dengan kepala tertunduk, Kitano melayang lembut dan berkata, namun, semua sumpah telah ditetapkan, dan itu tidak dapat dibatalkan. Aku melambai kesal, Guman berkata, lupakan, jangan tanya aku, aku tidak tahu harus berbuat apa, pergi ganti pakaian, mandi, masa depan, mari kita bicarakan nanti. Ikuti perintahmu. Menyenangkan, maka aku akan pergi dulu. Selama pidatonya, Kitano melayang ke arah Guman dengan gerakan anggun, lalu berbalik dengan ringan, dan berjalan menuju sebuah bangunan kayu di sebelahnya. Sambil mengerutkan kening, Guman tidak berani membiarkannya pergi terlalu jauh, jadi dia hanya bisa mengikutinya sepanjang jalan dan melewatinya. Bersandar pada pilar di sebelah pintu gerbang bangunan kayu, Guman menutup matanya sedikit dan mengunci pikirannya pada tubuh Beyye Piao Ling. Begitu dia mencoba melarikan diri, Guman pasti akan membawanya turun pertama kali. Bagaimanapun, sebelum Yuzai diselamatkan, wanita ini harus dibawa kendali, jika tidak kehidupan Yuzai akan berakhir. Menggerutu-menggerutu, di tengah-tengah perenungan, seluruh bangunan kayu bergetar dengan lembut, dan Guman dapat dengan jelas melihat bahwa pintu batu perlahan dibuka di bawah bangunan kayu. Pada saat yang sama, Kitano melayang turun dari permukaan tanah dan muncul di di sebelah gerbang batu. Tidak, dia ingin lari. Dalam sesaat berpikir, Gu dengan brutal menghancurkan dinding bangunan kayu dan bergegas menuju lokasi Kitano. Dikatakan bahwa cepat atau lambat, itu menghancurkan tiga dinding berturut-turut, dan Guman bergegas langsung ke ruang uap. Dari pandangan sekilas, seluruh ruangan tampak seperti pemandian, genangan air yang jernih memancarkan jejak panas, beriak lembut, dan tidak ada lagi sosok mengambang Kitano di seluruh ruangan. Seluruh kolam berbentuk bulat panjang, berdiameter sembilan meter, dan tidak ada dasar. Jelas, di bawah kolam ada lorong ke dunia luar, dan Kitano melayang untuk melarikan diri dari sini. Tidak berani lalai, Guman terjun ke kolam dan berenang menuju gerbang batu. Suhu di kolam sangat tinggi, cukup untuk memiliki baidu, dan telur ayam biasa dapat dimasak hanya dalam beberapa menit. Untungnya, Guman bukan orang biasa, belum lagi baidu, bahkan jika nyalanya ribuan derajat, dia pasti tidak akan menyakitinya. Melompat ke air, sepasang matahari mau Guman melirik dengan marah, saat berikutnya. Mulut Guman terbuka kosong, matanya menatap seperti sepasang lonceng kuningan. Melihat sekeliling, Guman tepat berseberangan, tubuh wanita yang cantik dan cantik, berenang santai di air, di antara tubuh yang berenang, keadaan indah. Setelah hidup begitu lama, Guman adalah yang pertama kali melihat tubuh wanita itu dengan matanya sendiri, dan itu masih merupakan tubuh yang sangat indah, yang sangat kaya dan indah. Dua mimisan keluar dari lubang hidung Guman dalam sekejap menodai air kolam yang jernih. Tentunya, Kitano Gonezzero tidak mau melarikan diri sama sekali. Gerbang batu yang disebut sebenarnya adalah saklar air panas bawah tanah. Setelah saklar dihidupkan, air panas akan mengalir ke kolam untuk orang-orang untuk mandi. Di antara flips anggun, mata indah Kitano melayang dan menemukan Guman, melihat kegilaan berdarah hidungnya. Kitano tiba-tiba malu di dalam air dan menggigil. Tapi segera, B.Y. Piaoling memikirkan sesuatu, memerah wajahnya, dengan lembut merentangkan anggota tubuhnya, dan berenang ke arah Guman. Berenang ke depan, Kitano melayang seperti putri duyung, berbalik Guman beberapa kali, lalu dengan lembut menerkam kepelukan Guman dan menawarkan ciuman manisnya sendiri. Meskipun B.Y. Piaoling tidak jatuh cinta pada Guman, tetapi di dalam hatinya, dia tidak membencinya, bahkan Guman yang canggung dan kasar seperti itu, juga membangkitkan gairah terdalam dan aneh di hatinya. Perpaduan pria cantik dan tampan ini tentu saja enak dipandang mata, namun kombinasi kecantikan dan bis juga memiliki cita rasa yang berbeda. Tunduk pada sumpah setan hati, banyak hal cepat atau lambat untuk menyelamatkan hidup yang kecil, banyak hal harus lebih cepat daripada nanti. Merasakan bibir lembut dan halus B.Y., dan tubuh yang lemah dan tanpa tulang, darah seluruh tubuh Guman langsung menyala, dan nyala api yang menyala-nyala langsung membakar semua alasannya. Tiba-tiba, riak air dan ombak bergulung di atas kolam. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Guman merangkak keluar dari kolam dengan tubuh telanjang, bersandar di kolam dengan wajah ceria, menatap ke atap, bernafas dengan bebas. Segera arus tubuh telanjang yang sama juga naik dari air, dan wajah cantik itu merah dan merayap di dada Guman yang kuat, dan dia mendengarkan detak jantung Guman dengan hati-hati. Memandang Kitano Gonezero dengan menyedihkan, sepotong darah di pahanya, Guman tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya, kenapa? Apakah itu sepadan? Aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah membuat sumpah setan, dan banyak hal tidak bisa diubah. Setelah jeda, Kitano melayang dan melanjutkan, selain itu, Yuzai tidak diselamatkan, Sima Feifan, menempatkan Yuzai di batalion penjaga kekaisaran Nanming, ada 100 ribu pengawal kekaisaran yang ditempatkan, bagaimana cara menyelamatkan. Mengangguk dengan jelas, Guman tersenyum pahit, kamu khawatir, begitu bos tidak bisa menyelamatkan Yuzai, lalu biarkan kamu bernapas, kan? Mengangguk-angguk kepalanya, Kitano bergerak bolak-balik, aku milikmu sekarang, dan tubuhku mungkin telah mengandung anakmu, jadi toh kau tidak bisa membunuhku. Tanpa daya menatap Kitano Gonezero, dia telah memberikan segalanya padanya, termasuk ciuman pertama dan malam pertama. Bahkan, di dalam tubuhnya, ada kemungkinan bahwa dia sudah hamil dengan anaknya, bagaimana cara memberitahu dia bagaimana memulainya. Terlebih lagi, bos tidak berniat untuk membunuhnya, biarkan saja Gumen menakutinya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa hal-hal harus dibuat seperti ini, ini, bagaimana cara menyingkirkannya. Dengan menghela nafas bersalah, Gumen berkata, Maaf, aku salahmu. Mendengarkan kata-kata bersalah Gumen, B.Y. Piaoling merasa manis di hatinya, dengan lembut mencium mulut Gumen, dan menggelengkan kepalanya, Tidak ada keluhan, Anda adalah pahlawan besar, pahlawan besar, layak bagi saya. Menyentuh wajahnya yang besar, Gumen tidak percaya diri, tapi aku sangat jelek dan kasar. Menutupi mulut besar Gumen dengan lembut, Kitano melayang dan menggelengkan kepalanya, bukan hanya kecantikan luar biasa yang disebut kecantikan. Kecantikan kasar sebenarnya lebih bergerak. Mengangkat bahu, Gumen berkata, Saya harap Anda benar-benar berpikir begitu, kalau tidak, saya tidak punya cara yang baik. Sambil menggelengkan bibirnya dengan malu-malu, Kitano berkibar dan berkata itu, pada kenyataannya, kamu tidak perlu menjadi tidak percaya diri. Penampilan perempuan langkai, apakah pria itu baik atau tidak, tidak dalam penampilan, tetapi dalam kemampuannya. Dengan lembut mengulurkan tangannya, mengelus otot-otot Gumen yang kuat dan penuh, Kitano melayang, kamu lebih seperti pria daripada semua pria, dan bisa menjadi wanita kamu, melayang dan tidak bersalah. Melihat wanita lemah ini seperti air, Gumen tidak bisa tidak menghela nafas. Meskipun dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri, tetapi dia dapat memiliki istri yang sangat baik, dan dia tidak hidup dengan sia-sia dalam kehidupan ini. Menyeret Kitano kelengannya dengan lembut, Gumen menundukkan kepalanya, bibirnya yang tebal, dan dengan lembut mencium mulut Piaoling yang seperti ceri, dan untuk sesaat, suasana yang sangat menawan, beriak lagi. Menghadapi dominasi Gumen yang tiba-tiba dan buas, dan antusiasme serta antusiasmenya, B.Y. Piaoling tidak berani melawan, dan hanya bisa dengan senang hati bertemu dan menunjukkan semua kebaikannya di depan Gumen. Air berubah menjadi gelombang putih, beberapa angin musim semi. Akhirnya, Gumen dan Piaoling meninggalkan kolam dan berbaring memeluk di tempat tidur. Melihat malam berangsur-angsur redup di luar jendela, saya tidak tahu mengapa, melayang di dalam saya merasa sangat stabil, sangat puas dan bahagia. Meskipun Chu Sing Yun tidak pernah kembali, pada saat ini, dia tidak lagi khawatir bahwa Gumen akan bunuh diri. Dia lebih takut pada energi kuat Gumen, kekuatan fisik yang berlimpah, dan keinginan yang berapi-api. Jika Anda membiarkan dia membuangnya lagi, Piaoling benar-benar khawatir dia akan dibubarkan sepenuhnya. Melihat ekspresi dan ekspresi Kitano Piaoling yang lemah, Gumen akhirnya menyadari bahwa meskipun dia adalah seorang master nirwana, pada dasarnya, Kitano Piaoling, seorang seniman bela diri milik kelas sihir, tidak bangga dengan kebugaran fisik. Di antara tangan kanannya, Gumen mengeluarkan botol giok dan dengan lembut menyerahkannya ke Kitano Gonit Zero, minumlah ini. Aku melihat botol giok yang diserahkan oleh Gumen dengan curiga, dan dengan lembut membuka mulut botol itu, dan tiba-tiba aroma harum mengisinya. Gurman melirik Gumen sedikit, dan melayang-layang tidak khawatir bahwa Gumen akan menyakitinya. Jika dia benar-benar ingin melukainya, dia tidak membutuhkan cara lain sama sekali. Dia mendonga dan minum cairan dalam botol giok tiba-tiba, aliran udara dingin membasahi tubuhnya, tubuh yang lemah tiba-tiba diisi dengan kekuatan lagi. Melihat wajah terkejut Piao Ling, Gumen tidak bisa menahan senyum tangannya memeluk tubuh telanjang Kitano Piao Ling, dan berjalan menuju kolam. Cairan pencuci roh sentin tidak banyak terjual ke dunia luar, dan kemudian, setelah Cu Sing Yun berlatih buku pembangunan yayasan, ia tidak menjual botol apapun. Karena itu, bahkan jika Kitano hanyut, dia tidak pernah minum roh pencuci roh ini. Memegang Beyye Piao Ling dan melompat ke kolam, Gumen meletakkan seluruh tubuhnya di tubuh Beyye Piao Ling. Gu Man Yun sama sekali tidak khawatir tentang Cu Sing Yun dan Yu Zai. Dia hanya perlu melakukan hal sendiri. Mengapa dia harus khawatir tentang urusan bos? Pada saat ini, ia hanya perlu menikmati kesenangan, dan yang lainnya, sifat lama memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.